Kembali lagi di channel Afet Hadi Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu disini bagaimana sih cara mendapatkan banyak coin ya Di dalam aplikasi showlife ini Nah jadinya bagaimana caranya Kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like ya kalau yang suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini cara yang pertama yaitu disini kita masuk ke dalam aplikasi showlife nya terlebih dahulu ya Seperti ini Kemudian disini langkah yang selanjutnya yaitu setelah kalian masuk ke dalam aplikasi showlife nya Jadinya disini kalian tuh bisa lihat di pojok kiri bawah disana ada kado ya Disana terusannya gratis Jadinya setiap harinya kalian itu akan mendapatkan koin secara gratis ya Yang dimana koin ini kalian bisa gunakan nantinya untuk berinteraksi ya di dalam aplikasi showlife ini dengan orang-orang yang kalian inginkan nantinya ya Nah jadinya setiap harinya kalian tuh akan mendapatkan banyak sekali koin Jika kalian itu masuk ke dalam aplikasinya ya Jadinya jika kalian tuh login setiap hari kalian tuh akan cepat untuk mendapatkan koin secara gratisnya Namun jika kalian itu ingin cepat mendapatkan koinnya Kalian tinggal klik koin di pojok kanan atas Disini saya menyarankan kepada teman-teman untuk top up koinnya ya Yang dimana disini disini ada paket murah yang saya sarankan kepada teman-teman Yaitu hanya untuk pembelian awal Yaitu 15.000 kalian akan mendapatkan 300 koin secara cuma-cuma ya Jadinya ini saran yang saya bisa share kepada teman-teman Agar kalian itu nantinya bisa mendapatkan banyak koin di dalam aplikasi showlife ini ya Nah jadinya ini adalah beberapa tipsnya Semoga tutorial tipsnya bermanfaat Jika tutorial tipsnya bermanfaat Share ke teman-teman kalian semua See you next time and bye